Mesti listrik lebih hemat, mudah ditempatkan dimana saja. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Pindahkan pekerjaan Anda dalam produksi aneka cake, kue, pastry, roti, dan lain-lain. Dengan mesin stand mixer tipe ARD MR8, top quality brand dan telah terpercaya dalam bidang industri bakery. Model yang ekecing dan menarik, tersedia dalam tiga mata mixer untuk berbagai karakteristik adonan. Desain yang elegan serta kokoh, sangat awet sesuai dengan standard food grade. Kecepatan putaran mixer dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Konsumsi listrik lebih hemat bagi rumah tangga maupun skala usaha. Pengoperasian tidak berisik. Dengan tambahan cover pada bagian atas untuk menambah aspek keselamatan. Membuat kapasitas bawal lebih optimal. Sangat efisien dan menguntungkan untuk usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, apa kabar? Berjumpa kembali masih dalam acara. Halo, Maxindo bersama saya Anto dari toko mesin Maxindo tentunya ya. Nah, Mirsa, seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi-informasi menarik seputar usaha atau bisnis yang tentu saja selalu menggunakan alat-alat maupun mesin-mesin unggulan dari toko mesin Maxindo. Karena toko mesin Maxindo menyediakan banyak sekali ya, dari mulai alat dan mesin unggulan untuk memajukan usaha Anda. Dari mulai alat pengolahan makanan, alat pengolahan hasil pertanian, sampai alat pengemasan juga ada ya, pemirsa ya, di toko mesin Maxindo. Jadi, bagi pemirsa yang memang ingin membuka usaha ataupun ingin memperluas usahanya, langsung aja deh datang ke toko mesin Maxindo karena kami menyediakan alat-alat dan berbagai macam mesin-mesin unggulan yang memang sangat membantu Anda nih, pemirsa, dalam dunia usaha tentunya ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi menarik seputar usaha pengolahan makanan yang berbahan dasar daging. Nah, ini dia nih pemirsa ya, karena memang untuk bahan makanan yang atau jenis-jenis makanan yang memang berbahan dasar daging itu ada banyak sekali ya jenisnya ya. Dari mulai bakso, dimsum, nugget, sosis, empe-empe, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, sangat diperlukan sekali ya, mesin-mesin yang handal ya, yang bisa membantu Anda dalam memproduksi jenis-jenis makanan tersebut ya. Kalau bukan Maxindo yang menyediakan alat-alat dan mesin-mesin unggulan untuk produksi bahan makanan ataupun sejenisnya, siapa lagi? Pastinya Maxindo ya pemirsa ya. Oke, nah ini dia nih pemirsa ya. Nah, dalam pengolahan makanan berbahan dasar daging, biasanya itu bisa dibuat yang tadi saya infokan seperti bakso, sosis, nugget ya, empe-empe, dan masih banyak lagi. Nah, maka dari itu, hari ini saya memperkenalkan kepada Anda ya, mesin mixer bakso nih ya, yang memang nggak hanya untuk membuat adonan bakso aja, tetapi yang tadi saya infokan bisa buat nugget, bisa buat sosis ya, bisa buat dimsum, dan masih banyak lagi. Nah, untuk alat ini ya, fungsinya adalah yang pertama, dia mencampur beberapa bahan baku seperti daging, tepung, bumbu-bumbu, dan masih banyak lagi ya. Sekaligus, selain untuk mengaduk atau mencampur bahan-bahan ya, yang akan diolah menjadi makanan selanjutnya, alat ini juga memperlembut atau memperhalus tekstur dari adonan yang pemirsa ya. Contoh ya, misalkan kita ingin membuka usaha frozen ya, khususnya bakso ya. Itu dibutuhkan alat-alat yang memang mendukung dalam pembuatan bakso tersebut. Nah, salah satunya ini nih, pemirsa ya. Jadi, sehabis dagingnya itu digiling ya, digiling, lalu bisa Anda masukkan selanjutnya untuk memproses pembuatan bakso di mixer bakso ini, pemirsa ya. Nah, untuk mixer bakso ini salah satu mesin yang paling terbaru di toko mesin Maxindo yaitu tipe atau modelnya MKS MX1 ya. Untuk kapasitas adonannya bisa memuat kurang lebih 1 sampai 1,5 kilo nih, pemirsa ya, per proses ya. Dan untuk lama pemrosesannya kurang lebih 4 sampai 5 menitan, pemirsa. Jadi, nggak terlalu lama untuk membuat bakso dimsam atau nugget dengan menggunakan alat ini, yaitu alat mixer bakso tipe MKS MX1 dari toko mesin Maxindo. Yang paling terbaru, pemirsa ya. Dan untuk daya listrik yang diperlukan oleh alat ini atau mesin ini kurang lebih sekitar 750 Watt ya. Jadi, tidak terlalu besar untuk penggunaan mesin yang sangat singkat ya. Seperti tadi yang saya sudah infokan kepada Anda, untuk sekali proses alat ini tidak membutuhkan waktu yang lama ya, pemirsa. Jadi, hanya sebentar saja, kurang lebih 4 sampai 5 menit ya. Maka, adonan bakso siap diolah menjadi pentol bakso ya. Oke, nah, dan untuk beratnya ya, untuk beratnya kurang lebih berat bersihnya itu 27 kilo ya, pemirsa. Jadi, nggak terlalu berat, mudah dipindah kemana-mana ya. Jadi, sangat bagus sekali pemirsa untuk alat yang satu ini ya. Nah, untuk bahan dari materialnya ya, dari bawelnya, dari kaki-kakinya, ini terbuat dari bahan stainless, pemirsa. Pemirsa bisa saksikan ya, bisa dilihat. Untuk bagian atas sampai ke bawah itu stainless ya. Dan untuk bagian dinamonya atau bagian motor penggeraknya itu di bagian tengah ya. Jadi, unggulan untuk bahan stainless atau materialnya itu tidak mudah berkarat, mudah dibersihkan dan terlihat lebih mewah ya, pemirsa ya. Jadi, lebih bagus ya untuk menggunakan bahan yang stainless. Apalagi khususnya digunakan untuk pembuatan makanan, pemirsa ya. Oke, langsung aja nih, kita akan menjelaskan beberapa bagian-bagian dari alat ini, yaitu alat cetak baso, maaf, mixer baso ya, tipe MKS MX1 dari Toko Mesin Maxindo ya. Nah, oke. Untuk bagian yang di atas ini ya, dia bisa dibuka nih pemirsa ya. Nah, untuk cara mencopotnya atau membukanya ya, itu mudah sekali ya. Tapi, sebelum kita mencopot atau membuka, disini ada aksesoris-aksesoris atau bagian-bagian dari alat ini. Nah, yang pertama ini ya, bagian ini atau alat ini berfungsi untuk mengaduk antara daging, tepung, dan bahan lainnya ya. Lalu, disini tersedia mata pisau ya, yang disini ada empat buah ya, empat buah mata pisau sehingga menjadikan adonan itu lebih lembut dan semakin cepat dalam pemprosesan pembuatan adonan yang kita inginkan. Lalu, disini ada penutup bagian atas ya, pemirsa bisa menutup jika diperlukan ya, ataupun memprosesnya secara terbuka, tidak ditutup juga tidak masalah, bisa juga ya. Tapi, kalau misalkan pemirsa ingin menutup, bisa ya, untuk menjaga keamanan, dan untuk menambahkan tepung ataupun bumbu-bumbu tambahan ya, pemirsa tidak perlu membuka penutupnya ya. Kalau pemirsa mau, pemirsa bisa langsung masukkan lewat lubang yang ada di tengah dari penutup mixer baso ini ya. Dan, untuk bahannya juga terbuat dari bahan stainless, jadinya sangat aman sekali ya, jika terkait makanan ya. Nah, ini sangat aman sekali ya. Oke, nah lanjut nih ke cara mencopotnya atau maintenance setelah penggunaan ya, yang pastinya harus dicuci dong pemirsa ya, karena memang jika tidak dicuci itu sangat berpengaruh untuk pembuatan makanan, contohnya seperti baso, sosis, yang memang nanti kita akan proses selanjutnya. Nah, untuk cara membukanya, gampang sekali ya pemirsa, pemirsa bisa membuka mur yang ada di sini ya. Nah, di sini ada tiga buah mur yang masing-masing pemirsa bisa kendorkan. Nah, ini murnya juga terbuat dari bahan stainless, jadi full stainless nih pemirsa. Nah, ini ada tiga buah ya, tiga buah mur ya. Lalu kita mencopot yang bagian tengahnya nih pemirsa, nah di sini ada satu buah baut pengunci ya, satu buah baut pengunci pisau. Sebelumnya tadi sudah saya kendorkan terlebih dahulu ya, jadi sangat mudah ya. Oke, nah selanjutnya kita bisa angkat. Tuh, ya seperti itu ya. Nah, dan untuk di bagian as tengahnya ya, terdapat sil karet ya, yang berfungsi untuk melindungi agar air itu tidak masuk atau langsung jatuh ke rotornya atau motornya. Karena untuk motornya itu seharusnya dia harus terhindar dari cipratan air ya pemirsa ya. Maka diberi seal ya di sini ya, agar melindungi atau membuat aman dari si motor listrik agar tidak terkena cipratan air ya pemirsa ya. Nah, untuk bowlnya di sini saya beri contoh. Nah, kenapa kok ada dua nih ya, ada yang di bagian luar dan ada yang di bagian dalam. Nanti kita mengaduknya di mana nih? Nah, Mirsa, untuk mixer bakso yang ada di Toko Mesin Maksindo memang dia untuk pancinya dia double ya. Untuk yang bagian tengah untuk memasukkan bahan ya, seperti daging, tepung, bumbu-bumbu, dan yang lainnya. Dan untuk yang bagian luar ini ya, dia berfungsi untuk menaruh es batu. Nah, kenapa kok ditaruh es batu di luar? Bukannya es batu itu ditaruh di dalam sebagai komposisi si bakso. Nah, oke pemirsa, untuk yang di dalam tetap pemirsa bisa menggunakan es batu untuk komposisi dari pembuatan pentol bakso-nya. Dan untuk yang bagian luar ya, es batu digunakan itu berfungsi untuk menjaga suhu agar tetap stabil. Atau dikenal dengan rantai dingin ya. Nah, jadi rantai dinginnya selalu terjaga ya, agar membuat tekstur bakso lebih bagus, lebih fresh, lebih kres ya. Nah, jadi tidak mudah panas untuk adonannya ya, jadi diberi es batu di samping-sampingnya dari mesin ini ya pemirsa ya. Oke, dan untuk alat ini juga dilengkapi juga dengan keran nih ya. Nah, nanti kerannya tinggal kita masukkan atau kita pasang di lubang seperti ini ya. Nah, fungsinya apabila es batu telah mencair ya, pemirsa bisa langsung membuka kerannya ya, untuk mengeluarkan hasil dari es batu yang cair dan mengganti es batu yang masih bagus ya pemirsa ya. Apabila pemirsa membuat adonan bakso dalam jumlah yang banyak nih pemirsa ya. Jadi, nanti kerannya tinggal dibuka, maka es batu yang cair akan keluar dan diganti dengan es batu yang baru untuk pengolahan bakso selanjutnya nih pemirsa ya. Oke, nah dan untuk bagian bawah nih ya, tadi saya sudah jelaskan disini ada baut-baut pengunci, lalu ada as tengahnya ya, itu untuk menghubungkan antara motor listrik dan pisaunya ya. Dan untuk bagian kaki-kakinya disini terbuat dari material stainless ya, terbuat dari stainless, wah kinclong banget ya pemirsa ya, sampai bisa ngaca nih, wah keren pokoknya ya. Dan di bagian bawahnya untuk kakinya dilengkapi dengan bantalan karet sehingga meredam getaran ya, agar tidak mudah selip saat digunakan di atas meja yang permukannya licin ataupun di lantai ya pemirsa ya. Jadi tidak mudah selip ya. Oke ya, nah mirsa gimana? Tertarik untuk mendapatkan alat ini yaitu alat mixer bakso tipe MKS MX1 dari toko mesin Maksindo. Untuk kapasitasnya 1 kg sampai 1,5 kg dan untuk kapasitas listrik yang dibutuhkan setiap pemprosesan alat ini yaitu 750 Watt. Hanya 750 Watt Anda sudah bisa membuat adonan bakso yang super cepat hanya membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 5 menit dan bisa langsung proses ke pentol atau bulatan-bulatan bakso berikutnya ya. Nah, jika Anda berminat memiliki alat ini, langsung aja nih pemirsa. Pemirsa bisa langsung menghubungi nomor telepon yang ada di bawah ini ya, di layar kaca Anda. Tinggal langsung aja hubungi segera. Saya ingin mixer bakso tipe MKS MX1 dari toko mesin Maksindo untuk kapasitas 1 sampai 1,5 kg ya. Langsung aja pesan, sekarang juga nggak usah tunggu lama-lama, langsung telepon aja ke nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda. Atau jika pemirsa ingin membutuhkan alat-alat atau mesin-mesin yang lainnya, pemirsa bisa langsung buka website kami di www.maksindo.com. Nah, karena di sana ada banyak sekali informasi-informasi menarik seputar alat atau mesin yang memang ada di toko mesin Maksindo. Dari mulai harga, spesifikasi mesin, sampai promo-promo menarik yang selalu menunggu Anda nih pemirsa ya. Jadi langsung aja datang ke toko mesin Maksindo. Dan untuk diskonnya, nggak main-main pemirsa ya, itu sangat besar ya. Jadi langsung aja nih, datang ke toko mesin Maksindo. Nah, untuk pembelian alat ini, Maksindo juga memberikan penawaran yang sangat spesial ya. Untuk diskonnya, kita kasih diskon 5% selama 2 hari ke depan plus 1 tahun garansi servis di luar spare part. Jadi langsung aja nih pemirsa ya, datang sekarang juga ke cabang-cabang kami, cabang toko mesin Maksindo yang ada di Indonesia. Ataupun jika pemirsa ingin menelpon langsung juga bisa, pemirsa bisa hubungi nomor yang sudah ada di layar kaca Anda. Langsung segera ya, pesan sekarang juga. Karena memang toko mesin Maksindo sudah banyak sekali ya, untuk cabang-cabangnya di Indonesia ya. Kurang lebih ada 22 cabang, jadi nggak ada alasan ragu lagi nih pemirsa. Untuk segera memesan alat-alat atau mesin-mesin unggulan yang ada di toko mesin Maksindo. Oke, pemirsa kita akan mencoba nanti ya, mengoperasikan alat ini ya, dengan bahan ya. Tapi kita harus break dulu sebentar. Jadi jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami akan kembali tetap di Halo Maksindo tentunya. Halo, 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 Halo Maksindo. Kepar gembira bagi Anda yang mencari peluang bisnis yang masih segar di tanah air. Peluang bisnis baru yang berprospek cerah telah hadir. Bisnis chimney cake atau roti khas Hungaria. Dengan mesin Maksindo, andalan bagi para pengusaha cake, bakery, dan pastry. Mesin chimney cake oven tipe MKS CMY-16. Sekarang Anda bisa membuat aneka macam chimney cake dengan lebih banyak pilihan varian isi dengan lebih mudah, bentuk yang sempurna, lebih cepat matang, dan pastinya menguntungkan bagi usaha. Top quality brand dan high technology product dengan spesifikasi dan keunggulan. Double fungsi 2-in-1 yang bisa memanggang sekaligus menghangatkan. Kapasitas mesin sebanyak 8 pieces yang bisa diproses dalam waktu bersamaan. Chamber pemanggang dengan pintu kaca dari dua sisi. Desain termutahir badi mesin terbuat dari material berkualitas top grade. Konsumsi listrik lebih hemat dibandingkan dengan mesin sejenis. Dilengkapi dengan termostat pengatur suhu. Setiap cetakan roteri dilengkapi juga dengan gagang dari bahan isolator. Serta fitur roteri atau putar yang membuat panas panggangan yang diterima dari semua sisi. Sangat mudah dioperasikan dan aman. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau mengemas kemasan produk yang cepat dan tampak profesional? Maxipek andalan bagi para pengusaha di Indonesia dalam kebutuhan kemasan berkualitas. Mesin continuous band sealer tipe MSP77011B. Kini Anda dapat memiliki kemasan produk yang berkualitas dan sesuai dengan standar pasar. Dengan proses yang lebih mudah dilakukan, efisien dan pastinya menguntungkan. Material bodi mesin, gear dan part lainnya dari full bahan yang berkualitas. Lebih kokoh, model standing yang bisa dirubah menjadi horizontal menyesuaikan medan lokasi. Dengan sistem mikrokomputer pengontrol serta sensor pemberi tanggal kadal warsa pada kemasan produk. Konsumsi listrik lebih hemat. Dilengkapi dengan MCB untuk melindungi komponen pada saat terjadi gangguan listrik. Serta emergency stop untuk menghentikan mesin saat kondisi darurat. Sangat aman dioperasikan. Kecepatan serta lebar sealing yang dapat disesuaikan. Dapat memproses berbagai macam bahan plastik mulai dari PE, PP, serta kertas aluminium. Rekomendasi bagi para pengusaha di Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin memproses berbagai jenis daging cincang untuk aneka produksi olahan makanan. Mesin meat mixer Maxindo tipe MKS R19A dan MKS R22A adalah terbaik bagi para pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang industri kuliner. Full body mesin dari material berkualitas, awet dan higienis sesuai standar food grade. Fungsi mesin untuk menghaluskan sekaligus mencampur adonan daging dengan bumbu dan aneka bahan-bahan lainnya. Untuk kebutuhan produksi bakso, sosis, nugget, dimsum dan aneka olahan makanan dari daging lainnya. Mata pisau ganda yang bekerja dengan sistem putaran maksimal menggunakan motor listrik berkualitas. Bowel stainless steel yang dilengkapi dengan wadah penampung es untuk menjaga rantai dingin selama proses berlangsung. Dilengkapi dengan saluran outlet Drainase untuk memudahkan pembersihan. Top quality brand yang terpercaya telah digunakan oleh ribuan pengusaha di Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Anda gemar membuat aneka produk kue, roti, pastry dan sejenisnya dari rumah. Dengan Maxindo, aneka kebutuhan produksi usaha Anda menjadi lebih mudah. Mesin stand mixer ARD MR7 dari Maxindo. Solusi Anda untuk membuat adonan kue, pastry, bakery dan cake. Secara lebih mudah, cepat dan efisien untuk usaha. Dengan desain yang minimalis, elegan namun performa yang maksimal. Badi mesin terbuat dari material top quality, kokoh dan awet. Dengan fitur motor listrik yang bekerja secara optimal dan kualitas baik. Konsumsi listrik lebih hemat, kecepatan putaran pengaduk dapat diatur sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik adonan. Multifungsi untuk memproses berbagai tipe adonan karena memiliki tiga pilihan mata pengaduk. Tersedia dalam berbagai pilihan warna eye-catching, mudah digunakan, mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ibu-ibu di rumah, ayo membuat jajanan populer dan sehat bersama anak-anak Anda. Dengan mesin X-Nake Maker tipe ARD-505 Ardine, andalan terbaik bagi alat-alat rumah tangga. Desain mesin yang elegan dan minimalis sangat mudah untuk ditempatkan di dapur. Konsumsi listrik lebih hemat untuk penggunaan rumah tangga sehari-hari. Bagian bawah masing-masing tabung dilengkapi dengan knop yang bisa dibuka, sehingga memudahkan pembersihan. Cover atas dari bahan berkualitas yang awet. Tube untuk memasak sostel sebanyak 2 unit dari bahan teflon yang berkualitas dan anti lengket. Sostel yang sudah matang akan naik secara otomatis ke permukaan. Fitur tombol termostat pengatur suhu untuk mencapai tingkat kematangan yang diinginkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Prospek bisnis kuliner jadi lebih menguntungkan? Mudahkan kebutuhan produksi bahan daging cincang untuk aneka usaha kuliner Anda. Dengan mesin-mesin top quality dari Maxindo. Mesin meat grinder tipe MHW G31B Ardine. Dengan desain yang elegan dan material penyusun berkualitas. Standar food grade terbaik di kelasnya. Penggunaan pada skala rumah tangga hingga dapur bisnis UKM. Motor listrik berkualitas dari bahan full tembaga, lebih awet dan handal. Powerful untuk memproses aneka macam daging. Multifungsi dapat juga digunakan untuk mencetak sosis karena telah dilengkapi dengan pencetak khusus. Kapasitas hingga 1,3 kg per proses secara kontinu. Konsumsi listrik lebih hemat, irit untuk kebutuhan rumah tangga Anda. Mudah dioperasikan dan mudah juga untuk dibersihkan. Ardine, solusi untuk kebutuhan dapur Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Kemudian produksi untuk bisnis Anda, alat cetak baso tipe MCB100A dari toko mesin Maxindo. Sekarang Anda bisa memproduksi aneka pentol bakso, cilok hingga kue bola dengan lebih mudah, murah dan ekonomis. Dengan jumlah cetakan hingga 10 buah dalam sekali proses, memproduksi menjadi lebih mudah dan efisien. Material alat dari bahan berkualitas aman dan higienis. Kapasitas tabung untuk adonan hingga 5 kg. Mudah menggunakan tuas manual yang dioperasikan secara mudah. Ukuran cetakan 1,5 cm. Hasil akan langsung keluar dalam sekali proses. Mudah digunakan. Mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau produksi adonan daging untuk aneka produk? Bakso, nugget, siomai dan masih banyak lagi. Dengan mudah, cepat dan efisien. Gunakan mesin fine cutter atau mesin adonan bakso dari Maxindo. Terbukti kualitasnya. Tipe MKS GW724. Berfungsi menghaluskan adonan daging dan mencampurkannya dengan bubu-bumbu secara merata. Dilengkapi dengan cover dan stop kontak serta emergency stop untuk keamanan operasional. Model mesin terbaru yang dilengkapi dengan roda membuat lebih mudah untuk dipilih tempatkan. Material mesin kuat terbuat dari bahan berkualitas. Dengan fitur putaran bawal dikombinasikan dengan pisau pemotong berkualitas dan presisi berkecepatan 1400 RPM. Mampu menghasilkan adonan hingga 300 kg per jam secara kontinu. Sangat mudah digunakan dan mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin memproses berbagai jenis daging cincang untuk aneka produksi olahan makanan. Mesin meat mixer Maxindo tipe MKS R19A dan MKS R22A Andalan terbaik bagi para pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang industri kuliner. Full body mesin dari material berkualitas, awet dan higienis sesuai standar food grade. Fungsi mesin untuk menghaluskan sekaligus mencampur adonan daging dengan bumbu dan aneka bahan-bahan lainnya. Untuk kebutuhan produksi bakso, sosis, nugget, dimsum dan aneka olahan makanan dari daging lainnya. Mata pisau ganda yang bekerja dengan sistem putaran maksimal menggunakan motor listrik berkualitas. Bowel stainless steel yang dilengkapi dengan wadah penampung es untuk menjaga rantai dingin selama proses berlangsung. Dilengkapi dengan saluran outlet Drainase untuk memudahkan pembersihan. Top quality brand yang terpercaya telah digunakan oleh ribuan pengusaha di Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau membuka usaha dengan prospek yang masih cerah dan menguntungkan? Bisnis Long Potato bersama Maxindo andalan pengusaha sukses di Indonesia. Sekarang Anda bisa membuat aneka kreasi long potato atau kentang goreng berukuran panjang. Alat pencetak long potato tipe MKS LPCT50 dari Maxindo. Dengan desain alat yang ringkas dan elegan, dengan lebih mudah, praktis dan berkualitas. Model standing table yang lebih mudah ditepatkan dan dioperasikan. Dengan sistem pengoperasian menggunakan handle manual, langsung menghasilkan adonan long potato yang siap goreng dengan hanya sekali proses trigger. Mudah dioperasikan, mudah juga dibersihkan. Terdapat dua ukuran cetakan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Sangat cocok untuk berbagai konsep usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Oke, pemirsa, kembali lagi masih dalam acara Halo Maxindo. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk membuat olahan makanan yang sekarang kita akan olah, kebetulan bakso nih pemirsa ya. Tapi nggak hanya untuk bakso, alat ini juga bisa mengolah seperti pembuatan dimsam, pembuatan somai, ataupun pembuatan sosis dan sejenisnya ya. Karena fungsi alat ini adalah mencampur antara bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan makanan tersebut sampai menghaluskan ya. Karena memang menggunakan mata pisau yang sangat berkualitas dan terbuat dari bahan stainless nih pemirsa ya. Jadi sangat aman sekali ya bagi Anda yang memang ingin membuat bakso sosis ataupun nugget menggunakan alat ini yaitu alat mixer bakso tipe MKS MX01 atau MX1 ya. Untuk kapasitasnya 1 kilo sampai 1,5 kilo ya. Dan untuk listriknya ya membutuhkan kurang lebih 750 watt ya. Dan untuk lama pemrosesan dalam membuat bakso ataupun yang lainnya, alat ini kurang lebih hanya memakan waktu 4 sampai 5 menit nih ya. Sampai si adonan dia tercampur ya dengan rata ya. Oke langsung aja nih, tapi sebelumnya tadi kita sudah bongkar ya. Kita pasang dulu nih pemirsa ya. Nah bagi pemirsa yang memang baru bergabung, pemirsa bisa melihat untuk cara pemasangannya ya. Tadi kita sudah melepasnya untuk cara pemrosesan atau cara maintenance ya setiap pembersihan setelah digunakan. Sekarang kita akan mencoba pemasangannya kembali sebelum digunakan membuat adonan pentol bakso ya. Oke langsung aja nih. Nah tadi untuk kerannya juga sudah terpasang ya. Untuk kerannya sudah terpasang. Sekarang kita bisa pasang seperti ini ya. Untuk pemasangannya. Dan untuk pemasangannya pemirsa bisa cocokkan dengan lubang ya yang sudah ada ya. Nah seperti ini. Nah oke. Jadi harus dicocokkan di lubang yang sudah ada. Nah ini harus sampai masuk. Nah ini sudah masuk ya. Oke. Langsung kita baut ya. Langsung kita baut. Nah ini kita baut juga. Atau di emurnya dikencangkan. Nah pemirsa bisa gunakan kunci ya. Untuk mengencangkan agar lebih aman. Oke pemirsa kencangkan secukupnya ya. Kencangkan secukupnya. Nah lalu kita pasang untuk bagian pengunci ini pemirsa ya. Pasang untuk bagian penguncinya ya. Nah ini kita bisa pasang ya. Kita lap. Menggunakan lap nih pemirsa biar tidak licin ya. Nah setelah lumayan kencang. Pemirsa bisa menggunakan kunci ya. Untuk mengencangkannya. Nah ini kita kencangkan menggunakan kunci ya. Oke sedikit lagi. Ya cukup. Dan kita bisa pasang untuk pisaunya nih pemirsa ya. Kita pasang untuk pisaunya. Nah untuk cara pemasangan pisau. Gampang ya. Jadi pemirsa bisa langsung menaruh saja ya. Pemirsa bisa langsung menaruh ke lubang yang memang ada di coakan di pisaunya. Nah kita coba ya. Kita coba masukkan ya. Nah kita coba masukkan. Jadi harus pas dia ya. Harus pas. Jadi sangat mudah sekali pemirsa. Sangat mudah sekali ya. Oke langsung aja nih kita akan mencoba ya. Untuk membuat adonan bakso. Menggunakan alat mixer bakso tipe MKS MX1 ya. Dari toko mesin Maxindo tentunya ya. Nah yang pertama. Kita harus memberinya es bakso. Di samping-samping dari mesinnya. Nah kita taruh. Kita beri secukupnya saja. Untuk es batunya. Kita kasih secukupnya saja. Pemirsa bisa memberinya kurang lebih setengah dari panci ya. Atau bawahnya ya. Nah yang selanjutnya adalah. Kita. Kita. Nyalakan dulu nih ya. Mesinnya harus terhubung. Dengan. Listrik ya. Nah itu yang paling utama ya. Nah sebentar ya. Saya hubungkan dulu. Nah ini ya. Ada kabelnya. Kita hubungkan terlebih dahulu. Oke. Nah. Untuk urutannya ya. Untuk urutannya. Yang pertama ya. Kita memasukkan dagingnya terlebih dahulu ya. Kita masukkan dagingnya terlebih dahulu. Nah. Kita masukkan dagingnya terlebih dahulu. Lalu kita bisa masukkan es batu ya. Es batu kita masukkan separuh dulu. Agar menjaga suhunya tetap terjaga. Lalu disini ada bawang putih, garam, dan penyedap rasa. Kita masukkan juga. Kita masukkan semuanya. Lalu ada bawang goreng. Nah disini ada bawang goreng. Nah disini ada bawang goreng. Kita masukkan juga ya. Mirsa ya. Nah. Ada bawang goreng. Kita masukkan juga. Dan kita bisa aduk terlebih dahulu. Sebentar saja ya. Kita aduk terlebih dahulu. Sebentar. Nah. Kita nyalakan ya. Nah ini kita nyalakan. Bismillah. Lihat ya. Nah. Oke. Selanjutnya kita bisa menuangkan tepung kanji ya. Tepung kanji. Lalu sisa dari es batunya. Kita tutup lagi. Kita nyalakan. Agar hasilnya lebih bagus dan merata. Pemirsa bisa gunakan pengaduknya. Nah. Untuk cara menggunakannya. Jadi sambil dinyalakan. Pemirsa bisa mengaduknya seperti ini ya. Bisa didorong. Lalu diputar sedikit. Ditarik. Ya. Seperti ini. Nah. Dia diulang-ulang nih pemirsa. Oke. Saya contohkan ya. Nah. Nya. selamat menikmati 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 untuk memanggang aneka makanan lainnya. Dilengkapi dengan fitur pemutar otomatis berdaya listrik rendah yang akan membuat operasional usaha lebih hemat biaya. Model mesin didesain secara profesional sehingga sangat cocok pada penempatan skala usaha menengah ke atas seperti buffet resto bintang 5 atau hotel. Praktis dan sangat mudah untuk digunakan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda Kunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya penusaha sukses. Mesin parut kelapa, raih peluang bisnis dan keuntungan dari olahan produk pertanian buah kelapa. Kelapa parut yang banyak digunakan untuk industri makanan. Dengan mesin pemarut kelapa tipe PRT-125 Maxindo andalan bagi para pelaku usaha yang bergerak di bidang agrobisnis. Mesin ini dapat memarut buah kelapa utuh menjadi bentuk kelapa parut atau kelapa serbuk yang banyak dibutuhkan pada bidang industri pembuat makanan. Dengan fitur dan keunggulan mesin, badi mesin dan pisau pemarut terbuat dari bahan full stainless steel yang sesuai dengan standar food safety, awet dan higienis. Mesin dilengkapi dengan cover penutup pada bagian atas dan bawah sehingga lebih aman pada saat digunakan. Motor mesin yang berkualitas, mudah untuk dibersihkan, mampu menggiling hingga kapasitas 50 kg per jam. Sangat praktis, hasil parutan kelapa akan langsung keluar melalui saluran outlet dalam hitungan detik. Lebih hemat listrik dan cocok untuk kebutuhan UKM. Dapatkan produk ini di toko mesin Maksindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya penusaha sukses. Halo, 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 halo Maksindo. Oke, pemirsa kembali lagi masih dalam acara Halo Maksindo. Nah, tadi kita sudah mencoba untuk membuat adonan pentol baso ya menggunakan alat dari toko mesin Maksindo yaitu alat mixer baso tipe MKS MX-01 atau MX-1 ya dari toko mesin Maksindo tentunya ya. Dan sekali lagi untuk alat ini ya untuk materialnya terbuat dari bahan stainless yang sangat berkualitas ya untuk kapasitas adonannya per proses bisa memuat 1-1,5 kg ya dalam sekali proses ya dan untuk daya listrik yang dibutuhkan oleh alat ini yaitu kurang lebih 750 Watt saja ya jadi tidak terlalu besar ya karena memang untuk pemakaiannya juga sangat sebentar sekali pemirsa hanya membutuhkan kurang lebih 4-5 menit per proses untuk mengaduk 1-1,5 kg adonan bakso ya pemirsa ya nah, seperti yang tadi saya infokan ya setelah di mix ya atau dicampur antara daging dan tepung dan lainnya menggunakan alat ini nah, kita akan coba tes nih pemirsa ya bagaimana hasilnya ya jika menggunakan alat ini ya untuk membuat pentol bakso dan kali ini kita akan mencobanya secara manual untuk mencetaknya pemirsa tapi untuk di toko mesin Maxindo ya saya ulangi sekali lagi ya di Maxindo juga menyediakan untuk paket-paket ataupun mesin yang lengkap ya untuk pembuatan pentol bakso dari mulai giling daging mixer bakso ya cetak bakso nya juga ada ya lalu untuk pengemasnya kita ada vakum sealer dan untuk pendinginnya kita ada freezernya juga ada nih pemirsa dari mulai kapasitas 100 liter sampai di atasnya juga ada pemirsa pokoknya di Maxindo itu sudah sangat lengkap kap-kap ya jadi langsung aja datang ke toko mesin Maxindo tentunya ya nah, kita akan mencoba ya merebusnya nah, ini airnya sudah mendidih ya kita akan merebusnya jangan lupa cuci tangan ya pemirsa ya nah, kita akan mencoba membulatkannya menggunakan sendok ya nah, seperti ini ya pemirsa ya untuk cara membulatkannya oke nanti pemirsa bisa lihat nih hasilnya ya untuk baksonya yang tadi kita sudah membuat adonannya menggunakan alat mixer baso ya tipe MKS MX01 dari toko mesin Maxindo tentunya ya oke, nah kita bulatkan terus nih pemirsa ya secukupnya ya nah, tadi untuk adonannya kita ambil secukupnya karena memang sisanya masih ada di mixernya ya jadi buat sampel aja kita coba untuk membulatkannya nah, ini pemirsa ya oke, sedikit lagi di pemirsa ya nah, Maxindo juga pemirsa menyediakan bukan hanya mesin-mesin pemirsa ya Maxindo juga menyediakan training usaha seperti Maxindo Academy ini pemirsa ya nah, di Maxindo Academy ya pemirsa bisa diajarkan dari mulai cara pembuatan produk ya khususnya makanan ya lalu cara pemilihan bahan yang tepat ya sampai trik-trik yang memang rahasia super rahasia itu nanti akan dikupas ya dibongkar di Maxindo Academy jadi langsung aja nih pemirsa bisa daftar langsung atau tanyakan kelasnya dulu sesuai dengan kelas yang pemirsa inginkan di Maxindo Academy ya untuk info lebih lanjut bisa juga menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda untuk kelas-kelasnya ada apa aja sih banyak banget pemirsa dari mulai cara kelas cara pembuatan bakso ya kelas cara pembuatan mie ya lalu kelas cara pembuatan roti semua itu sudah ada di Maxindo Academy jadi bagi pemirsa yang memang sedang berkeinginan membuka usaha tapi belum tahu nih untuk cara membuat produk tersebut seperti bakso ya ataupun nugget sosis dan yang lainnya langsung aja pemirsa datang ke Maxindo Academy langsung datang ke Maxindo Academy untuk segera mengikuti kelas-kelas yang memang pemirsa inginkan yang tadi sudah saya infokan seperti kelas cara pembuatan bakso lalu ada juga pembuatan mie ada juga kelas pembuatan es krim dan masih banyak lagi jadi langsung hubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca anda nah ini pemirsa ya untuk baksonya dia wah ini kenyal banget jadi kelihatan ya kalau misalkan dia atau bakso itu tercampur dengan sempurna ya dari mulai pencampuran dagingnya ya lalu tepungnya ya menggunakan mesin yang sangat berkualitas ya dia itu untuk tekstur bakso yang dihasilkan juga bagus nih pemirsa ya karena memang RPMnya ini ya sangat terjaga sekali sangat cepat sangat stabil jadi membuat adonan itu tidak pecah ketika masuk ke air panas pemirsa bisa lihat ya nah pemirsa bisa lihat untuk hasil baksonya itu airnya tetap bening ya menandakan untuk adonannya juga sudah tercampur dengan baik ya jika adonannya tidak tercampur dengan baik maka ketika kita masukkan bakso ya atau adonan bakso ke air panas maka si airnya akan keruh tapi ini tetap bening ya karena apa karena saya menggunakan alat mixer bakso yang sangat handal dari toko mesin Maxindo yaitu tipe MKS MX01 oh iya pemirsa saya juga menggunakan koker pot untuk merebus bakso pada kali ini saya menggunakan produk dari Maxindo yaitu Arditek ini untuk tipenya adalah KTLDBL2 untuk kapasitas ini kurang lebih 1,8 liter multifungsi untuk berbagai keperluan untuk merebus masakan merebus air mengukus membuat mie dan lain-lain dilengkapi juga dengan pengatur panas penutup atas glass lid dan auto shut off dan boil protection pemasangan heater bisa sampai 360 derajat bisa muter 360 derajat dan untuk free accessories ada perbus telur alat steamer dan lain-lain untuk info lebih lanjut Mirsa bisa buka di website kami www.maxino.com Mirsa buka cari Arditek KTLDBL2 dan dapatkan untuk alat ini untuk fungsi-fungsi yang tadi sudah saya sebutkan bisa untuk mengukus membuat mie atau merebus mie dan lain-lain jadi sangat multifungsi untuk berbagai keperluan Anda khususnya masak 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 oke nah ini sepertinya sudah mau jadi untuk mempersingkat waktu kita coba angkat saja ya kita coba angkat dan ini ini bisa lihat untuk hasilnya oke dan kita coba angkat kenyal banget ini mentul mentul ini Mirsa jadi sangat kenyal karena menggunakan mesin yang sangat berkualitas RPM-nya juga bagus terjaga terus alatnya juga dilengkapi dengan pendingin es batu sehingga rantai dingin tetap terjaga suhunya sestap stabil dan bakso yang dihasilkan juga dia bagus ya Mirsa nah ini bakso-nya sudah mengapung ya menandakan bakso-nya sudah matang Mirsa bisa dilihat tadi saya menggunakan daging ayam jadi dia putih jika Mirsa tidak suka menggunakan daging ayam Mirsa juga bisa menggunakan daging sapi nah gimana Mirsa sangat mudah bukan untuk cara penggunaan mesinnya cara pembuatan bakso-nya sampai cara untuk memasarkannya bakso bakso sangat mudah karena memang untuk bakso itu sangat digemari Mirsa dari anak-anak sampai orang dewasa itu bisa menikmati yang namanya bakso ini untuk hasilnya Mirsa masih panas ya luar biasa untuk cara pembuatan adonan bakso menggunakan mixer bakso tipe MKS MX1 dari toko mesin Maxindo dan alat ini yang paling terbaru nih Mirsa dari Maxindo jadi langsung aja pesan sekarang juga untuk cara pemesanan nya gampang sekali Mirsa tinggal hubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca anda atau bisa langsung hubungi juga atau kunjungi website kami www.maxindo.com untuk melihat-lihat mesin-mesin atau varian jenis mesin yang lainnya langsung aja buka website kami www.maxindo.com dan bagi Mirsa yang ingin memiliki alat ini Maxindo memberikan penawaran yang sangat menarik memberikan diskon yaitu sebanyak 5% selama 2 hari ke depan jadi jangan sampai lewatkan untuk kesempatan yang sangat bagus ini diskonnya 5% selama 2 hari ke depan plus 1 tahun garansi service di luar spare part jadi langsung aja datang ke toko mesin Maxindo pesan mesin ini sekarang juga yaitu mesin mixer baso tipe MX1 dari toko mesin Maxindo oke Mirsa hasil dari mixer baso tipe MKS MX1 mengakhiri jumpa kita pada kesempatan kali ini tapi saksikan terus halo Maxindo setiap hari Senin Selasa Rabu dan Kamis jam 10.30 hanya di Niaga TV oke Mirsa saya Anto dari toko mesin Maxindo beserta kru yang bertugas pada kesempatan kali ini pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maxindo mesinnya pengusaha sukses Terima kasih Terima kasih.